silakan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya geletar pecutan cambuk memekatkan telinga lima orang berkuda menerapkan kudanya di tempat sembari memecut-mecutkan cambuknya debu tebal mengepul di sekitarnya sepuluh prajurit yang berjarak tak lebih dari sepuluh tombak di hadapan mereka memaki-maki asu koe, maju kalau berani bentak salah satu orang dalam barisan yang terdiri dari sepuluh orang tersebut namun hanya pecutan cambuk yang menanggapi pisuhan-pisuhan itu ditambah semburan ludah yang keluar dari mulut mereka ditujukan ke arah sepuluh orang yang sudah sangat geram dan gemas bajingan, maju sini cambuk terpecut kembali berselang-seling benar-benar mengecek-ecek kegeraman tak dapat dibendung lagi hampir berbarengan sepuluh prajurit tuban itu menggelandang kuda mereka mendekat dengan marah lima pemegang cambuk mundur sembari terus memecut-mecutkan cambuknya jangan mundur asu koe sepuluh prajurit langsung merangsek yang dirangsek menyebar dan memecah sembari terus memecut-mecutkan cambuknya dan meludah-ludah salah seorang prajurit tuban terkena cipratan ludah dia memaki dengan marah dicabutnya keris di pinggangnya dikejarnya orang yang telah meludahinya yang dikejar memutar arah laju kudanya berselang-seling dengan empat kawannya yang lain sepuluh prajurit tuban yang tanpa kendali kelabakan mengejar masing-masing dari mereka seperti segerombolan kucing yang hendak menangkap lima ekor tikus yang hendak dimangsa terus berputar-putar dan merepotkan para pengejarnya cambuk mereka terus dipecut-pecutkan ke udara dengan niat yang sangat mengejek dan membuat hati panas debu mengepul pisuhan-pisuhan tak lagi dapat dihitung dan di tengah kemarahan yang tak tertahankan satu demi satu dari lima orang yang tengah dikejar menyelusup ke gerumbul tetumbuhan dan menghilang sepuluh prajurit tuban ikut terserak mengejar mangsanya masing-masing menerobos gerumbul semak dan tetumbuhan liar tiga mangsa telah raib entah berbelok kemana yang masih tampak tinggal dua orang sulitnya jalan dan lebatnya tetumbuhan liar mempersulit laju kuda namun rupanya mereka yang tengah diincar lebih paham medan satu orang sudah tak terlihat kini tinggal seorang salah satu prajurit tuban dengan tangkas melemparkan krisnya kris itu meluncur dan mengarah ke tubuh kuda yang tengah diincar tepat kris itu terhunjam di perutnya binatang jinak itu meringkik kesakitan dan kemudian limbung pisuhan terhengar sepuluh prajurit tuban dengan cekatan melakukan gerak pengepungan di antara petumbuhan liar satu mangsa berhasil dikurung dia terjungkal seiring jatuhnya kuda ke tanah dia menggulingkan tubuhnya dan berdiri di tangannya masih tergenggam cemeti berduri sepuluh prajurit tuban itu belum berani mendekat cemeti di tangan mangsanya yang kini sudah terkepung masih cukup berbahaya benda itu terdengar menyalak-nyalak saat dipecut-pecutkan ke udara satu prajurit menghindari pecutannya dengan mata melotot kudanya bergerak menjauh kemudian mendekat kembali pecutan kembali terdengar sebuah pecutan sempat mendadal kaki salah satu prajurit lain jerit makian terdengar mengiringi sobeknya kulit dan daging kaki prajurit darah merembes darah merembes mangsa yang memegang cemeti semakin garang namun prajurit tuban sudah terkenal ketangkasannya salah satu prajurit merangsek dengan berani sebelum sempat cemeti terulur dia sudah menubruk mangsanya dengan kuda yang ditubruk tak menyangka bakal menghadapi serangan secepat itu cemeti hendak diputar namun telat sebuah tendangan telapak kaki menghantam dadanya tangkap hidup-hidup sebuah teriakan nyaring terdengar melihat mangsa satu-satunya terjungkal mencium tanah sembilan prajurit yang lain bergegas merangsek mereka turun dari kudanya dan langsung meringkus tubuh yang terkapar di atas tanah itu mati kue salah seorang prajurit melayangkan kukulan telah mengenai dagu satu prajurit yang lain menghantamkan kepalan tangannya telah mengenai ulu hati yang menjadi sasaran memeki tak butuh waktu lama tubuhnya kini tertelungkup di atas tanah di bawah tekanan kaki-kaki kekar prajurit tuban salah seorang dari mereka memotong tali kekang kuda si mangsa yang tergeletak dengan luka akibat lemparan keris dengan tali kekang tersebut tangan si mangsa diikat kencang ke belakang begitu sudah terikat dia dipaksa berdiri dengan sangat kasar rupanya salah seorang prajurit lain telah membuat tali temali dari akar-akaran tali itu dikalungkan ke leher si mangsa dengan leher tercekik dia bisa digelandang bak seekor kambing yang tercancang lehernya belandang kekadipaten teriak salah satu prajurit satu demi satu prajurit tuban menaiki kudanya tubuh terikat tersebut dipaksa berjalan dengan tangan terikat dengan tali panjang memancang lehernya 10 prajurit tuban tersebut adalah pasukan ronda perbatasan yang tengah menjalankan tugas rutinnya mereka tak menyangka sama sekali bakal memergoki lima penunggang kuda misterius yang berkeliaran di wilayah rondanya tingkah laku mereka yang mencurigakan membuat 10 prajurit itu menaruh curiga ketika diminta untuk memperkenalkan diri mereka malah menantang dengan pecutan-pecutan cambuk berduri para prajurit tuban menduga kuat mungkin merekalah pasukan tak dikenal yang kerap terlihat berada di wilayah tuban dan sering dilaporkan oleh penduduk yang sempat melihatnya iringan prajurit ronda melewati kampung-kampung memancing penduduk untuk keluar dari rumah mereka berjajar-jajar di pinggir jalan hanya untuk melihat iring-iringan dengan seseorang yang terikat dan digelandang kasak kusuk pun terdengar hampir semua penduduk menyimpulkan bahwa wilayah tuban sudah disusupi orang-orang dari luar daerah dan itu berarti gesas-gesus yang berhembus selama ini boleh jadi memang benar tuban berada dalam ancaman bocah-bocah telanjang bulat berlari-lari mengikuti iring-iringan itu mereka penasaran untuk melihat seseorang yang digelandang seperti kambing dengan menggerak-gerakkan tangan kanannya bagai mengusir ayam seorang prajurit memberikan peringatan kepada mereka agar bubar namun anak-anak itu tetap saja bandel dari jarak lima tombak terus saja mereka membuntuti sesekali seorang prajurit menoleh dan memberikan isyarat agar mereka bubar mereka baru benar-benar bubar saat iring-iringan telah melewati batas desa di desa lain kejadian serupa terjadi lagi penduduk keluar rumah masing-masing dengan wajah penasaran bahkan kini tak hanya anak kecil beberapa pemuda juga ikut keluar sebagian dengan wajah peler sehabis minum tua mengamati lekat-lekat sosok yang terus digelandang oleh para prajurit tuban menjelang sore ketika cahaya matahari mulai menghangat iring-iringan tersebut memasuki kota tuban ketertarikan penduduk semakin menjadi-jadi bahkan banyak diantara mereka yang terus mengikuti rombongan menuju alun-alun kagipaten bocah-bocah telanjang bulat berlari-lari dengan ingus yang keluar dari hidung mereka membentuk angka sebelas mereka tak diusir oleh para prajurit dan menjadi semakin berani satu dua diantara mereka melemparkan kereweng ketubuh orang yang digelandang mereka tertawa cekakak cekiki mereka melihat pemandangan unik kali ini mereka mengira itu sebuah permainan berupa seorang manusia yang digelandang seperti kambing bahkan beberapa diantara mereka mengembik-mbik seperti kambing mengolok-olok orang yang digelandang tanpa daya iring-iringan tersebut akhirnya memasuki alun-alun beberapa prajurit penjaga kekadipatenan langsung memberi batas kepada para penduduk yang penasaran mereka melarang para penonton melihat terlalu dekat tombak-tombak panjang mereka melintang menghalangi tubuh-tubuh bertelanjang gada yang terus merangsek prajurit-prajurit lain sebanyak lima puluh orang segera sampai di alun-alun mereka memasang pagar betis berkeliling di sana sosok yang tengah digelandang diikat di sebuah tiang yang terpanjang di alun-alun tak ada keluhan maupun rintihan dia tampak pasrah dengan rona wajah yang sangat dingin dari pinggir bocah-bocah melempar-lemparkan kereweng atau kerikil yang mereka kumpulkan dan kali ini para prajurit yang sudah membuat pagar betis menghardik mereka membuat mereka takut dan menyelinap di antara tubuh-tubuh orang dewasa mengintip dari sana dengan ingus yang terus meler sebentar kemudian seorang pasangguhan berpangkat bekel pemimpin satu kesatuan prajurit hadir dan bergegas-gegas menuju alun-alun banyak mata seketika tertuju kepadanya kegel gagak saprang begitu orang mengenalnya tampak tergesa-gesa diiringi seorang samget petugas pengadilan sebagai wakil Dharma Diaksa dan lima prajurit lain sejumlah prajurit menyebab kerumunan penonton yang tak mau beranjak dari tempat mereka berdiri dari sibakan para prajurit tersebut bekel gagak saprang berjalan menuju alun-alun tepat di hadapan orang yang terikat bekel itu berhenti dia menatap orang yang terikat dari kepala hingga kakinya yang ditatap hanya diam tanpa pengharapan sedangkan para penduduk pun ikut terdiam menanti-nanti apa yang bakal terjadi selanjutnya karena pengadilan telah dimulai dan jika seseorang terbukti melakukan kesalahan besar ujung keris yang akan mengakhiri hidupnya satu hembusan nafas kemudian bekel gagak saprang melontarkan pertanyaan kamu orang mana yang ditanya hanya menatap tak berkedip bekel gagak saprang menanti jawaban tapi jawaban yang diharapkan tak segera didapat budek kamu ya bentak gagak saprang yang dibentak hanya bergeming sebuah pukulan mendarat di wajah pesakitan itu tepat mengenai bibirnya bibirnya pun pecah darah merembes dari sana jawab pertanyaanku sentak gagak saprang semakin garang namun tanggapan yang ditunjukkan oleh pesakitan itu tetap sama gagak saprang menjadi gusar diraihnya gagang kerisnya sebentar kemudian keris berluk sembilan terhunus dari warangkanya belahnya yang hitam legam terlihat angker semua yang melihatnya menahan nafas sebentar lagi ujung keris itu akan menusuk ulu hati sang pesakitan aku beri kesempatan sekali lagi mau jawab disini atau di ruang khusus eh ngomong tak ada jawaban si pesakitan kini menunduk pasrah bekal gagak saprang misuh-misuh dengan tangan kiri dipukulnya pelipis orang di depannya milih ngomong atau milih mati orang yang terikat itu mendengus sebentar kemudian mengembangkan senyuman di bibirnya sebuah senyum yang mengecek bibir dan giginya tersaput oleh darah ngomong atau tidak toh mati juga dia akhirnya menjawab gagak saprang mendelik satu pukulan memapas mulutnya terdengar lenguhan darinya menyusul kemudian tawa ejekan jika aku ngomong kamu pun akan sebuah pukulan mendarat di wajahnya gagak saprang mendengus dia menoleh ke arah samget yang ditoleh tampak ragu-ragu akan tetapi pada akhirnya gagak saprang menikam si pesakitan dengan krisnya tepat di ulu hati jerit kesakitan terdengar dari mulutnya darah mengalir deras dari bagian tubuh yang tertusuk kris dari antara penduduk terdengar jerit tertahan keris yang tertancap itu lalu dicabut dan dihunjamkan ke leher si pesakitan matanya seketika mendelik darah muncrat dari lehernya tubuhnya menggelonjot sekarat kemudian lunglay dan akhirnya tewas gagak saprang mencabut kerisnya diraihnya kain dari tubuh yang telah menjadi mayat itu dibersihkannya darah yang menodai bilah kerisnya dengan kain itu sebelum menyarungkannya kembali ke dalam warangka gantung mayat ini di pasar biar menjadi contoh untuk orang-orang yang berani menyusup ketuban teriak gagak saprang empat prajurit berlari mendekat kemudian melepas ikatan di tubuh pesakitan yang telah menjadi mayat tersebut mayat bersimbah darah itu diseret oleh dua orang prajurit menyibak kerumunan penonton yang seketika itu juga menyingkir memberi jalan mata mereka terpaku kepada sosok mayat yang diseret bak kambing sembelihan beberapa bocah menjerit ketakutan dan menangis merangkul bapak atau biungnya yang secepatnya membawa mereka menyingkir agar tidak sawanan sosok malang itu terus diseret menuju pasar beberapa penduduk terus menguntit untuk melihat nasibnya di sebuah pohon beringin besar empat prajurit yang membawanya berhenti mayat digeletakkan begitu saja di bawah pohon seutas tali panjang lalu dikalungkan ke lehernya yang sudah koyak oleh tikaman kris dua orang prajurit lantas memanjat beringin dengan membawa ujung lain dari temali dengan cekatan keduanya sampai di atas dan menjejak dahan yang paling kokoh dari sana tali ditarik mayat yang telah terikat lehernya sedikit demi sedikit pun terangkat dengan susah payah akhirnya berhasil juga ia digantung sedemikian rupa di pohon beringin banyak penduduk kota bergidik melihat pemandangan itu sosok mayat dengan darah menetes-netes terayun-ayun mengerikan sehabis mengikatkan tali erat-erat di jahan beringin dua prajurit itu lalu bergegas turun bersama dua rekannya yang tidak ikut memanjat mereka segera kembali ke Kadipaten di antara kerumunan penduduk yang menyaksikan seseorang berbisik kepada temannya benar anggota pasukan diancam akan dimusnahkan beserta keluarganya jika berani membocorkan rahasia semakin nyata gerakan ini Tuban juga tidak main-main untuk menghadapinya tunggu dulu Tuban mungkin tidak main-main tapi tidak menutup kemungkinan di dalam pasukan Tuban sendiri ada anggota pasukan tak dikenal ada yang aneh dengan bekal yang memberikan hukuman mati barusan yang diberitahu terdiam sesaat sebelum berkata sebaiknya segera kita laporkan kejadian ini kepada Pangeran Wira Braja keduanya segera menyeruak kerumunan dan menghilang di antara tubuh-tubuh yang masih berjubal terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.